Halo CoFriends, kali ini kita akan menyelesaikan soal tentang pecahan. Ubahlah pecahan berikut ke bentuk pecahan campuran. A. 11 per 3 sama dengan B. 18 per 12 sama dengan Ayo CoFriends, kita selesaikan bersama. Nah CoFriends, untuk menyatakan pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran, kita bisa gunakan pembagian bersusun. Kita hitung bersama ya, untuk poin A yaitu 11 per 3, kita gunakan pembagian bersusun, maka disini 11 dibagi 3. Sekarang kita akan cari ya, 3 dikali berapa nih yang mendekati 11. Tepat sekali, dikali 3 ya CoFriends, maka disini kita tulis 3, 3 dikali 3 yaitu 9, kita kurangi 11 dikurangi 9 yaitu 2. Nah, karena 2 lebih kecil dari 3, maka perhitungannya sudah selesai. Jadi kita proleh, 3 yang ini sebagai bilangan bulat, kemudian 2 sebagai pembilang, dan 3 sebagai penyebut. Jadi, 11 per 3 sama dengan 3, 2 per 3. Wah CoFriends, ini mudah bukan? Kita lanjutkan ya ke poin B, yaitu 18 per 12, sama dengan. Kita akan gunakan lagi pembagian bersusun, maka kita hitung 18 dibagi 12. Kita cari lagi, 12 dikali berapa yang mendekati 18? Dikali 1 ya, kita tulis 1, 1 dikali 12 yaitu 12. Kita kurangi, 8 dikurangi 2 yaitu 6, 1 dikurangi 1 yaitu habis. Karena 6 kurang dari 12, perhitungannya selesai. Jadi, 1 ini sebagai bilangan bulat, 6 sebagai pembilang, dan 12 sebagai penyebut. Jadi, 18 per 12 sama dengan 1, 6 per 12. Sekarang kita perhatikan CoFriends. Karena 6 per 12 ini belum dalam bentuk yang paling sederhana, kita akan sederhanakan lagi. Untuk perhitungan yang ini kita hapus terlebih dahulu. Sebelumnya kita peroleh, 8 per 12 sama dengan 1, 6 per 12. Untuk menyederhanakan 6 per 12, maka kita akan cari EVB dari 6 dan 12. Kita pisahkan dulu ya, untuk bilangan bulat dengan pecahannya. Sedemikian di sini, 1 ditambah 6 per 12. Sekarang kita akan sederhanakan 6 per 12, maka di sini kita akan cari EVB dari 6 dan 12. Perlu diketahui bahwa EVB adalah faktor persekutuan terbesar. Kita cari ya, EVB dari 6 dan 12. Kita akan gunakan metode font factor. Kita akan bagi kedua bilangan ini dengan bilangan prima. Ada pun beberapa bilangan prima, yaitu 2, 3, 5, dan seterusnya. Nah, perlu diketahui bahwa bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor. 1 dan bilangan itu sendiri. Kita langsung saja ya, conference ke perhitungan. Untuk bilangan yang pertama, yaitu 6. Nah, 6 ini bisa kita bagi 2, hasilnya yaitu 3. Karena 3 sudah merupakan bilangan prima, perhitungan font factor kita cukupkan. Kemudian, untuk bilangan selanjutnya, yaitu 12. 12 bisa kita bagi 2, hasilnya 6. 6 masih bisa kita bagi 2, hasilnya 3. Setelah kita memperoleh font factor dari kedua bilangan, kita tentukan faktorisasi prima dari kedua bilangan. Faktorisasi prima itu adalah perkalian antar faktor-faktor prima dari suatu bilangan. Dari font factor kita proleh faktorisasi prima dari 6, yaitu 2 dikali 3, dan dari 12, yaitu 2 pangkat 2 dikali 3. Untuk menentukan FVB, maka kita ambil semua faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Dari kedua bilangan ini, faktor prima yang sama yaitu 2 dan 3. Untuk 2, kita ambil 2, dan untuk 3, karena keduanya sama, kita ambil salah satunya saja. Jadi kita proleh FVB sama dengan 2 dikali 3, sama dengan 6. Nah, setelah kita memperoleh nilai FVB dari 6 dan 12, maka untuk 6 per 12, masing-masing nilai ini kita bagi 6. 6 dibagi 6, yaitu 1. 12 dibagi 6, yaitu 2. Maka di sini, 1 ditambah 1 per 2. Kita jumlahkan, 1 ditambah 1 per 2, sama dengan 1, 1 per 2. Wah, conference, soalnya selesai. Kita hebat. Tetap semangat belajar ya.